Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas genap akan mempresentasikan hasil paper ilmu teknologi pangan kami mengenai tepung palmwifil atau tepung dari kumbang sagu Kelompok 1 terdiri dari 4 orang Yang pertama ada Dita Paramita dengan NIM 2203-0119-1200-04 Lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Faizafatin Fuadillah dengan NIM 2203-0119-1200-06 Lalu yang ketiga ada Niputu Ari Trisma Damayanti dengan NIM 2203-0119-1200-08 Dan yang terakhir ada Faras Imtiyas Ramadhani Arifin selaku ketua dari kelompok 1 yang bernimkan 2203-0119-1200-10 Pada presentasi kali ini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai 6 pembahasan Yang pertama ada gambaran umum Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai insect ashwood dan palmwifil sebagai bahan baku kami Lalu yang kedua ada gambaran produk dari apa yang kami buat yaitu tepung kumbang sagu atau tepung palmwifil Lalu yang ketiga ada diagram alir dari pembuatan produk Yang keempat adalah kandungan dari produk tepung palmwifil Lalu yang kelima adalah manfaat bagi kesehatan Dan yang keenam ada cara pemanfaatan produk tepung kumbang sagu ini Untuk pembahasan pertama kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai insect ashwood dan palmwifil sebagai bahan baku kami yang akan dijelaskan oleh Faras Intias dan saya sendiri di slide berikutnya Praktik penggunaan serangga untuk makanan meskipun baru bagi beberapa populasi terutama di negara-negara barat ternyata sudah ada selama ribuan tahun dan saat ini juga sudah dipraktikan oleh lebih dari 2 mili orang di 113 negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin Nah menanggapi permintaan pangan yaitu akan serangga yang terus meningkat dari populasi global FAO atau Food and Agricultural Organization dari PBB juga mempromosikan penggunaan serangga sebagai makanan alternatif yang lebih berkelanjutan secara lingkungan bergizi dan fungsional daripada ternak konvensional atau ternak biasanya di negara-negara barat timan entomofagi umumnya dianggap tidak biasa dan menjijikan namun sebaliknya di negara-negara tropis ini justru serangga dianggap sebagai makanan yang enak terutama yang dipanen di alam liar dan ketersediaannya akan serangga ini bergantung pada musim contoh dari serangga misalkan kumbang, ulat, tawon, lebah, jangkrik, belalang, dan rayap ini umum ditemukan diantara lebih dari 2000 spesies serangga yang diketahui dapat dikonsumsi oleh manusia nah kenapa serangga ini dijadikan sebagai makanan karena serangga ini sangat bergizi dan kaya akan asam aminoesensial bentuk lain dari sumber protein biasanya seperti daging sapi, ikan, dan unggas nah diantara jenis serangga tadi larva kumbang palam afrika atau dengan nama latin rincoporus poenicis fabricius yang secara lokal dikenal sebagai akokono diantara suku akan adalah yang paling banyak dikonsumsi nah larva ini tersedia sepanjang tahun di komunitas penghasil kelapa sawit tetapi paling banyak jumlahnya ini apabila selama musim hujan dari Mei hingga Oktober nah mereka ini biasanya dipanggang direbus atau dikukus dan disajikan untuk hidangan khusus pada acara-acara khusus karena larva kumbang palam afrika ini juga mengandung protein yang tinggi dimanfaatkan juga untuk dibuat tepung baik berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi dari palm weevil palm weevil ini merupakan serangga yang ukurannya itu lumayan besar sekitar 25 mm itu biasanya hidup di bagian pohon yang udah rusak dan tinggalnya itu biasanya di daerah Asia kayak Malaysia, Vietnam, Laos, Indonesia, dan sebagainya nah common name atau nama yang yang beredar dalam masyarakat itu kumbang sagu dengan kingdomnya Animalia filmnya Arthropoda kelasnya Insekta ordonya Coleoptera familinya Kurculionidae jenusnya itu adalah Rhinocoporus serta spesiesnya adalah R. Ferugineus nah untuk bentuk dari palm weevil ini itu biasanya palm weevil itu memiliki warna merah atau hitam dengan bintik-bintik di kepalanya itu dapat terlihat di gambar sebelah ya dan bentuknya itu bervariasi jadi kan palm weevil ini sangat beragam sekali apa spesiesnya gitu sangat banyak ya jadi ada kesamaan pada R. Ferugineus dan R. Kerentanan itu kesamaan bentuknya itu mirip gitu dan mereka juga memiliki warna badan preferensi makanan dan produksi telur yang mirip dikarenakan ditemukan itu DNA pola pita dan sequencing mitokondria DNAnya itu juga mirip sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk bervariasi ini disebabkan karena adanya DNA pola pita DNA dan sequencing DNA lalu dikarenakan hal tersebut ini terciptalah bentuk yang bervariasi seperti gambar di samping nah lalu ini ada daur hidup dari palm weevil nah jadi awalnya itu palm weevil betina itu nantinya akan mencari kayak tajuk pohon gitu dan biasanya tajuk pohon yang digunakan ini kalau enggak palem biasanya itu kelapa ya nah dia itu akan membolongi bagian dari tajuk pohon kelapa atau palem ini untuk membentuk sebuah lubang gitu jadi nanti dia akan bertelur di lubang tersebut atau di dalam akar yang baru muncul lalu nanti kan telur palm weevil ini akan berubah menjadi kuning setelah itu nanti diletakkan di pada permukaan pohon terus nanti palm weevil betina itu akan membentuk seperti lapisan semen agar telur-telurnya ini terlindungi lalu setelah menetas nantinya itu akan membentuk larva ya bisa dilihat itu ada fase 1, 2, dan 3 nah larva muda ini akan memakan jaringan pohon di sekitarnya gitu jadi akan membentuk lubang yang lebih besar pada pohon palem dan kelapa tadi lalu setelah fase ketiga dari larva itu akan membentuk kukun atau kepompong ya nah lalu kepompong ini akan membentuk pupa dan akan menjadi kumbang dewasa jadi begitu walaupun sebenarnya palm weevil ini tuh dari dari penjelasan tadi kan dia itu memakan pohon ya jadi anggapannya itu dia sebagai hama walaupun begitu tapi dia itu memiliki kadar protein yang cukup tinggi sehingga dia berpotensial untuk dijadikan tepung seperti itu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai gambaran produk yaitu berupa tepung palm weevil secara mendetail pada slide berikutnya jadi biasanya itu palm weevil ini gak biasa diolah jadi tepung tapi biasanya itu diolah dengan cara dipanggang direbus atau dikukus kenapa palm weevil ini berpotensi untuk dijadikan tepung karena tepung biasa itu kan dia itu karbonya tinggi tapi proteinnya rendah dan sementara palm weevil ini dia itu proteinnya rendah eh proteinnya tinggi jadi amat potensi untuk dijadikan tepung selain itu palm weevil ini kan gak punya pati jadi otomatis dia itu bebas dari gluten dan aman untuk penderita selia tisiasis atau alergi gluten dan anak-anak yang autis penelitian sebelumnya melaporkan bahwa rinkoporus poenisis itu tuh itu tuh juga termasuk ke dalam jenis palm weevil tapi beda spesies dengan yang very ginous itu biskuit dengan substitusi itu tadi mengandung proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan tepung terigu biasa seperti itu jadi berpotensi palm weevil ini untuk dijadikan tepung lalu pada slide selanjutnya kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai diagram alir dari pembuatan produk beserta step-stepnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri untuk pengolahan palm weevil menjadi menjadi tepung itu diawali dengan cara membiarkan serangga palm weevil ini mati pada tanpa udara di dalam freezer lemari es selama 48 jam kemudian dilakukan persiapan serangga palm weevil ini meliputi pencucian dengan air mengalir pembersihan itu lebih ke arah membuang bagian yang tidak penting serta sterilisasi palm weevil itu dilakukan perebusan sebentar untuk menghilangkan bakteri pada palm weevil lalu dilakukan pengeringan sampel itu di dalam oven pada 60 derajat salsius untuk berat yang konstan lalu dilakukan penghalusan sampel kering dengan blender penyaring lalu dilakukan penyaringan sampel nah ini bertujuan untuk mendapatkan tekstur tepung yang halus setelah itu barulah tekstur tepung palm weevil ini tersedia selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kandungan produk dari tepung kumbang sagu atau tepung palm weevil dan pada pembahasan ini dijelaskan oleh Dita Paramita kepada Dita Paramita waktu dan tempat dipersilakan bagian selanjutnya adalah kandungan kimiawi yang pertama adalah kadar air kadar air yang terkandung pada palm weevil adalah sekitar 5,92% dimana hal ini memberikan keuntungan karena semakin rendah kadar air maka stabilitas susunan komposisi produk ketika produk disimpan akan menjadi semakin baik kelembaban yang rendah pada produk membuatnya memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk kering yang kedua adalah kadar abu kadar abu pada proksimat palm weevil kurang lebih sebesar 3,87% angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan kadar abu pada beberapa serangga yang dapat dimakan di daerah barat daya Nigeria kandungan abu pada palm weevil ini menunjukkan bahwa serangga ini dapat menjadi sumber mineral yang baik karena kandungan abu sendiri menunjukkan kadar mineral dalam produk dengan kisaran kasar bagian selanjutnya adalah karbohidrat kandungan karbohidrat dari serangga palm weevil ini menurut hasil penelitian didapatkan sebesar 23,04% dimana angka ini lebih besar dari kandungan karbohidrat pada sebagian serangga yang biasa dimakan serangga memiliki jumlah polisakarida yang cukup banyak sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia serangga mengandung karbohidrat terutama polisakarida dan juga serat sehingga memiliki manfaat yang tinggi bagi kesehatan selanjutnya adalah protein komponen biokimia utama pada serangga palm weevil ini salah satunya adalah protein yaitu dengan nilai 37,93% nah kandungan protein ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan serangga yang sering dimakan di daerah barat daya negeria kandungan protein yang yang tinggi ini mengindikasikan bahwa serangga kumbang palm dapat digunakan sebagai bahan pengganti sumber protein lain yang cenderung berharga mahal larva dari palm weevil ini memiliki pola asam amino yang lebih baik dibandingkan dengan telur dan menurut hasil penelitian larva palm weevil ini mempunyai komplementasi asam amino yang efisien yang sesuai dengan pola referensi dari FAO namun dengan pengecualian asam amino berupa triptofan dan isoleosin nah dari beberapa penelitian yang dilakukan juga larva dari palm weevil ini dapat digunakan sebagai suplemen asam amino di beberapa negara berkembang jika tersedia karena harganya yang cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan protein hewani lainnya selanjutnya adalah lemak ekstrak minyak yang dihasilkan dari larva palm weevil akan berbentuk cair pada suhu ruang hal ini merupakan hal yang tidak biasa untuk minyak hewani namun hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya kandungan asam lemak tak jenuh termasuk asam oleat dan asam linoleat pada serangga palm weevil hasil persentase komposisi asam lemak esensial pada ekstrak minyak palm weevil yaitu ada asam linoleat sebesar 3,51% dari lemak yang membuat larva dari palm weevil ini dapat digunakan untuk persiapan obat-obatan sedangkan asam lemak lainnya dari palm weevil ini itu berupa asam stearat sebesar 60,47% asam palmitat sebesar 33,3% dari total lipid dan lemak tak jenuh hanya mewakili 4,23% dari total lipid selanjutnya ada mineral komposisi mineral pada tepung larva palm weevil ini yaitu meliputi kalium magnesium kalsium fosfor dan besi dimana komponen-komponen mineral ini yang merupakan komponen mineral yang paling mendominasi dari penelitian juga didapatkan hasil bahwa konsumsi tepung kumbang palm sebanyak 100 gram ini dapat memenuhi RDA untuk zat besi dan magnesium masing-masing sebesar 158,62% dan 129,08% bagian selanjutnya adalah sifat fisika yang pertama yaitu dispersibilitas tepung larva dari serangga palm weevil ini menunjukkan indeks dispersibilitas sebesar 71% dimana nilai ini serupa dengan indeks pada tepung komposit sorghum gandum indeks dispersibilitas yang cukup tinggi menunjukkan bahwa tepung dari larap palm weevil berpotensi memiliki kemampuan untuk menyebar di permukaan yang luas sehingga sangat potensial untuk menjadi bahan baku yang ideal dalam pembuatan berbagai produk pangan semakin tinggi indeks dispersibilitas tepung maka susunan tepung akan menjadi semakin baik ketika dicampur dengan air sehingga akan menghasilkan pasta dengan tekstur yang halus dan konsisten yang selanjutnya adalah masa jenis dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung palm weevil ini memiliki masa jenis sebesar 0,31 gram per mililiter dimana nilai ini lebih rendah dari tepung imbracia oyemensis masa jenis yang cenderung kecil ini menunjukkan bahwa tepung palm weevil itu tidak terlalu berat selanjutnya adalah daya serap air daya penyerapan air pada tepung palm weevil yang sudah kering ini sebesar 281,73% dimana nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tepung larva o ovariensis tepung kacang kedelai atau tepung kacang ubi afrika nilai daya serap air yang tinggi pada tepung larva palm weevil ini mengindikasikan bahwa tepung palm weevil berpotensi menjadi bahan fungsional yang digunakan untuk pembuatan beberapa makanan seperti adonan keju olahan sup sosis dan produk panggang tepung dengan daya serap air yang tinggi ini memiliki konstituen hidrofilik yaitu seperti polisacarida yang selanjutnya adalah daya serap minyak daya penyerapan minyak pada tepung larva palm weevil berkisar sebesar 139,00% dimana nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan daya serap minyak tepung full fat daya serap minyak yang cukup tinggi itu penting karena minyak dapat bertindak sebagai penahan rasa dan penambah rasa lezat pada makanan perbedaan kapasitas pengikatan minyak itu disebabkan karena adanya variasi pada rantai samping non-polar yang kemudian memungkinkan dapat mengikat sisi hidrokarbon rantai minyak diantara tepung lalu untuk pembahasan yang kelima ini kami akan menjelaskan mengenai manfaat tepung palm weevil bagi kesehatan yang nantinya akan dijelaskan oleh Niputu Aritris Madama Yanti kepada Niputu Aritris Madama Yanti waktu dan tempat dipersilahkan selanjutnya manfaat bagi kesehatan menurut Food and Agricultural Organization serangga merupakan sumber pangan alternatif dengan kandungan gizi yang tinggi nilai dengan sumber protein berkualitas tinggi yang sehat dan berkelanjutan serangga merupakan sumber makanan yang populer di banyak orang di seluruh dunia baik sebagai kelezatan sesekali atau sebagai makanan pengganti di saat krisis karena kandungan gizinya yang sangat tinggi dan hampir lengkap serangga khususnya palm wifil dapat dimanfaatkan untuk kesehatan manusia konsumsi serangga khususnya palm wifil dapat mencegah terjadinya kasus malnutrisi selain itu juga kandungan gizinya yang tinggi dapat membantu meningkatkan protein dan asupan vitamin A bagi wanita hamil lalu untuk pembahasan terakhir kami akan menjelaskan mengenai cara pemanfaatan produk tepung palm wifil yang nantinya akan dijelaskan juga oleh Niputu Aritrisma Damayanti kepada Niputu Aritrisma Damayanti waktu dan tempat dipersilahkan Untuk selanjutnya adalah cara pemanfaatannya palm wifil memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan manusia namun masih banyak masyarakat yang enggan mengkonsumsi serangga apabila masih dalam bentuk utuh oleh karena itu cara mengolah serangga harus dilakukan sebaik mungkin serangga dapat diubah menjadi olahan yang digemari oleh masyarakat umum seperti halnya biskuit biskuit merupakah produk olahan jambilan yang digemari oleh sebagian masyarakat di seluruh dunia pengolahan serangga menjadi biskuit tidak akan menampilkan bentuk utuh dari serangga dan tidak menghilangkan kandungan gizi yang ada pada serangga tersebut sebelum diolah menjadi biskuit serangga seperti palm wifil dapat diolah menjadi tepung tepung inilah yang dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan biskuit baik sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai tepung kumpang sagu atau tepung palm wifil terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati